Gimana sih cara membatalkan update iOS terbaru ya Jadi ini berlaku juga untuk teman-teman yang sedang update iOS 15 Tapi mungkin sedang atau tidak ingin melanjutkan ya Karena mungkin ada sesuatu gitu kan atau sinyalnya jelek Nah disini saya sedang melakukan pembaruan perangkat lunak ke 14.8 dulu ya Baru bisa ke 15 Atau karena saya menggunakan iPhone 7 disini ya Jadi ini sudah lama banget tidak saya update Tapi jika teman-teman mau langsung unduh pembaruan seperti ini Nah itu juga tidak masalah saya sudah bahas videonya ya di video sebelumnya Nah untuk membatalkan seperti ini teman-teman bisa ikuti cara ini Nah ini kan pembaruannya sedang berjalan ya Jadi cara ini juga berlaku untuk teman-teman yang membatalkan instalasi Atau pembaruan perangkat lunak yang sedang berjalan Ini kan masih 1 jam ya Saya juga sudah membahas sih gimana cara update iOS 15 Biar cepat ya tempat-tempat bisa cek di atas ini Nah ini teman-teman langsung ke masih di pengaturan ya Terus di penyimpanan iPhone Nah ini teman-teman tunggu ya Nah disini kita ada iOS 14.8 Jika teman-teman menggunakan iOS Atau sedang update iOS 15 Itu nanti juga kayak gini Terus teman-teman langsung hapus pembaruan Nah teman-teman langsung aja disini Hapus pembaruan nih Nah itu artinya teman-teman sudah melakukan penghapusan ya Sekarang sudah tidak ada lagi Nah kalau saya back ke belakang seperti ini Pembaruan pelangkat lunak Ini sekarang bisa langsung loncat ke iOS 15 Jadi karena lama di iOS 14.8 ya Saya rencananya mau langsung upgrade Atau update ke iOS 15 ya Nah langsung aja Jika teman-teman sudah memikirkan mau kembali lagi update Teman-teman bisa menggunakan jaringan seluler aja nih Biar tidak lama Nah ini iPhone-nya iPhone 7 ya iPhone 7 yang lama Itu masih dapat iOS 15 Ada beberapa HP iPhone yang sudah tidak bisa mendapatkan update iOS 15 Nanti daftarnya saya tampilkan di layar Teman-teman coba lihat Teman-teman komentar nih Teman-teman masih mendapatkan update atau enggak Dari daftar yang saya tampilkan ini Coba ceritain Nah itulah cara membatalkan pembaruan perangkat lunak iOS 14.8 atau iOS 15 ya Nanti saya langsung mau update nih Ke iOS 15 Ini langsung saya update dulu Saya masukin passwordnya dulu Nah ini Sudah jalan ya Jadi tinggal tunggu aja Kita setujui Nah setujui aja Dan pastikan teman-teman mau update ini Storage-nya itu memadai ya Atau penuh Gitu Semoga membantu ya video ini Jangan lupa di share, like, komen jika masih ada yang bingung Dan subscribe channel Mastah Tutorial Terima kasih telah menonton